Hai Assalamualaikum selamat malam kembali lagi dengan Siddiq Nuria dan channel untuk tutorial kali ini saya kembali akan berbagi ilmu kepada para berada semua dimanapun anda berada yaitu tentang penyebab mesin motor Honda pario injeksi 125 atau 150 yang macet ya atau nge-gym jadi ketika kita engkol di bagian Kickstarter nya itu sangat keras sekali dan ketika kita coba starter ya itu juga tidak mau hidup Oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat ini kebetulan sudah saya bongkar semuanya ya para berada semua Hai jadi penyebab mesin motor Honda pario injeksi ini macet atau nge-gym dikarenakan air radiator atau air cool nya yang masuk ke bagian ruang blok silinder ya dan juga masuk ke area mesin nah biasanya permasalahannya itu dikarenakan sil water pump atau sil radiator nya yang sudah doll atau rusak ya oke para berada semua ini di bagian pistonnya sudah saya lepas Hai ini penampakan untuk pistonnya ini barit sekali ya bisa dilihat seperti ini ini mohon maaf tadi ketika saya membukanya tidak diperlihatkan Hai ini rusak jadi posisinya ini tidak bergerak ya ketika di dalam blok silindernya nah kemudian para berada semua kita lihat di bagian diameter dalam untuk blok silinder pada Honda pario injeksi ini ini terdapat coakan ya ini kelihatan gak nih ini coakannya dalam nah ini juga ya Hai terus di bagian depannya nah ini juga kena ya Hai jadi perbaikannya kita harus oversize atau quarter ini yang tadinya standar kita naikkan kedua lima atau lima puluh itu cara perbaikannya tapi kita tergantung kedalaman di bagian coakan dalam diameter blok silindernya ketika diameter blok silindernya ini terlalu dalam dan kita coba untuk oversize atau quarter di 25 ya untuk pistonnya nah misalkan tidak kena Hai nah maka kita posisikan untuk quarter atau oversize di 50 ya jadi kita gunakan oversize 50 jadi sekali lagi untuk di bagian oversize diameter dalam blok silinder ini itu tergantung coakan seberapa kedalaman coakan itu sendiri ya jadi tidak dipatok dengan yang tadinya standar kita ganti dengan yang 25 ya seperti itu Oke jadi perbaikannya ini kita quarter dan pistonnya kita ganti atau sehernya kita ganti tuh nah kemudian langkah yang harus kita cek klik adalah di bagian ini nih yang sudah tadi saya jelaskan nah disini para brother semua bisa dilihat nah ini ada yang namanya sil water pump ya atau sil air radiator nih Oke saya akan coba gerakan nih nah ini kelihatannya goyang nah ini permasalahannya disini soalnya ketika Hai para brother semua mengalami pergantian oli terus ketika mengalami pertambahan di bagian air kolen atau air radiator dan selalu tekor terus juga ada di bagian lampu indikator yang ada huruf F nya itu ya yang di kilometer tuh itu biasanya bertanda merah itu bisa menyebabkan salah satu air radiator atau air kolen itu masuk ke dalam area blok selinder Nah jadi air radiator itu masuk ke sini nih ya dalam mesin Oke dapat dipahami ya para brother semua nah melalui nih karena ini bocor ya karena untuk air radiator nya itu akan diam di sini nah jadi gunanya air radiator itu adalah sebagai pendingin di bagian mesin nah makanya ketika para kita berada semua sekali lagi menemukan tanda huruf F merah di bagian kilometer silahkan cek untuk sil radiatornya berarti yang ini ya ketika ganti oli biasanya itu di bagian olinya itu kelihatan putih ya jadi tercampur dengan air radiator nah untuk silnya berarti ini ya jadi untuk di bagian silnya kita ganti sil water pump atau si radiatornya jadi dua permasalahan sudah saya sampaikan apabila ada yang kurang dipahami silahkan tulis aja di kolom komentar Nah selanjutnya para brother semua di bagian klep nah ini ada klep in dan egg ini klep in yang mengarah ke bagian throttle body atau manifold ya yang ke atas sedang diameternya ini besar kemudian klep ek ini adalah yang mengarah ke bagian knalpot nah ini kelihatan kebakar ya nah ini adalah air radiator tembus masuk ke area ini oke nah untuk perbaikannya ini kita sekir klep itu ada di video saya sebelumnya cara sekir klep motor yang baik dan benar untuk penyekiran klep itu sama semua ya para brother semua seperti itu jadi kita sekir untuk klep in dan egg nya oke itu untuk perbaikan di bagian klep nah kemudian di bagian klep itu ada yang namanya silklep nah ketika kita sekir maka silklep nya kita ganti karena biasanya untuk penyekiran di bagian klep silklep itu menggunakan bensin barangkali untuk silnya pasti kena ya tercampur amril tuh nah makanya kita ganti untuk di bagian silklep nya nah ini contoh silklep nya gunakan untuk silklep ini kita yang original ya karena lumayan murah juga meskipun original lumayan murah nah terus di bagian sang piston para brother semua harus tahu Oke kita akan coba geser dulu nah untuk di bagian sang piston sebetulnya kita bisa cek dengan menggunakan tangan ya ini kita tahan terus kita toko seperti ini nah ketika ini ada suara ketukan ataupun misalkan kita dengan menggunakan jari seperti ini ini ada suara ketukan maka stang piston ini kena biasanya di bagian tengah ini ya yang kena itu ada yang namanya aklah rebambu seperti itu kalau ini masih aman ya tidak ada masalah nih masih aman terus kita coba seperti ini nah ini aman tidak ada suara oke oke nah untuk pergerakan di bagian stang piston kalau kita perjelas sebentar ya kita lebih dekatkan lagi kameranya nah ini ada goyang kanan kiri spasi sedikit bisa dilihat ini aman ya nah ini aman untuk posisi stang piston kalau misalkan para brother semua mengalami hal seperti ini goyang kanan kiri sedikit nih ini posisinya aman tidak ada masalah jadi cara pengecekannya seperti tadi kita tahan di bagian stangnya terus kita ketuk dengan tangan atau jari jadi ketika ada suara ketukan maka stang pistonnya yang kena oke seperti itu nah kemudian para brother semua ketika di bagian blok selinder dan juga pistonnya sudah kita oversize ya saya sarankan cara menghidupkannya kita harus di endrayen kira-kira 10 menit ya terus matikan kembali dan selanjutnya seperti itu dan jangan sampai di pol gas ya alias kita geber-geber seperti itu ya jadi kita santai aja karena untuk pergantian piston dan blok selinder itu masih seret ya atau span oke barangkali seperti itu aja para brother semua penyebab dan cara mengatasi di bagian mesin pada motor honda pario injeksi 125 atau 150 yang macet atau ngejim ya jadi kesimpulannya penyebab pada motor mesin honda pario injeksi ini 125 yang ngejim atau macet atau 150 yang injeksi itu dikarenakan air radiator yang masuk ke bagian ruang blok selinder yang mengenai piston ya nah ini jadi macet dikarenakan si radiatornya yang sudah rusak ya kemudian bisa juga dikarenakan kehabisan oli seperti itu nah makanya kita para brother semua harus hati-hati ya meskipun di motor matic sekarang ini itu tidak keluar asap itu olinya di bagian mesin akan berkurang beda dengan motornya punya honda grand supraplit tergenda dan sejenisnya itu akan sedikit awet ya oke para brother semua barangkali seperti itu semoga ilmunya bisa bermanfaat jangan lupa mohon bantu subscribe-nya semoga channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi tentang kerusakan di bidang sepeda motor selamat malam dan salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati